Halo teman-teman, ketemu lagi dari dengan saya di Real Jakarta. Saat ini saya lagi ada di Taman Ismaya Marjuki di daerah Cikini. Tepatnya saya lagi di depan gedung Alisadikin, biasa disebut gedung panjang. Gedung ini bentuknya mirip seperti kapal. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua berkunjung ke perpustakaan Jakarta. Perpustakaan Jakarta yang ada di Taman Ismaya Marjuki ini diresmikan 7 Juli 2022 yang lalu oleh Bapak Gubernur Bapak Anies Baswedan. Nah, saya sekarang mau lihat perpustakaan Jakarta ini seperti apa ya. Katanya sih kalau mau berkunjung ke sini kita harus reservasi dulu ya. Kita harus daftar dulu karena ada kuota ya. Saya pengen melihat ada fasilitas apa saja di perpustakaan Jakarta ini. Teman-teman kita langsung aja ya, kita akan coba masuk ke dalam perpustakaan Jakarta. Ini gedung dari perpustakaan Jakarta di Taman Ismaya Marjuki. Lagi ada pemasangan tulisannya untuk perpustakaan Jakartanya supaya nanti orang lebih mudah untuk mencarinya. Untuk perpustakaannya berada di lantai 3. Saya lihat dulu sebentar nih. Di sini ada planetariumnya. Sekarang untuk Taman Ismaya Marjuki memiliki gedung baru setelah direvitalisasi. Dan sekarang kita sudah punya perpustakaan Jakarta nih di sini. Untuk perpustakaan Jakarta di Taman Ismaya Marjuki ini ada di lantai 3. Jadi silahkan teman-teman yang mau berkunjung ke perpustakaan wajib untuk registrasi dulu. Satu hari kunjungannya satu saat sih berapa? 500 sampai 700. Oh, 500 sampai 700. Oh iya. Terima kasih. Teman-teman saya sudah reservasi melalui aplikasi Jeki untuk kunjungannya per sesi sekitar 500 sampai 700 orang. Jadi kita harus scan dulu. Scannya di mana, Bu? Oh iya. Ini? Oke sekali ini. Sudah? Terima kasih. Selamat berkunjung. Terima kasih. Teman-teman jadi kita harus registrasi dulu baru bisa berkunjung ke perpustakaannya. Ini untuk area lobby-nya teman-teman. Pada saat kita berkunjung kita wajib untuk menitipkan tas ya. Ada loker. Wajib titip tas ya Pak? Ya, betul. Ya. Boleh bawa minuman? Makanan minum kita taruh loker. Oh, taruh loker? Iya. Untuk makanan dan minuman tidak boleh dibawa teman-teman. barcode-nya lagi Pak? Barcode-nya? Iya. Sebentar. Matang kiri ya? Iya. Makasih. Teman-teman jadi untuk penitipkan tasnya tetap menggunakan barcode yang tadi. Kita juga bisa gunakan barcode ini untuk menitipkan tas. Oke. Sekarang kita sudah berada di lantai 4. Tampak di sebelah kanan eskalator ada bagian sirkulasi atau bagian peminjaman. Ada bagian informasi. Di sini juga ada walking station ya. Ini ada meja untuk belajar untuk bekerja. pemandangannya. Ibu, kalau untuk peminjaman buku berapa ini? Peminjaman bukunya? Bisa kalau untuk umum? Dua buku. Dua buku? Selama 14 hari. Selama 14 hari? Iya. Jadi sebelumnya harus dikasih eh di verifikasi dulu akunnya. Jadi diisi biodatanya. Yang di sini ya? Iya. Yang ceki ini ya? Iya. Terus KTP harus Jakarta. Terus kalau pendukung lainnya kayak Arumis di Jakarta terus ataupun kerja di Jakarta. Siap di upload nanti diisi biodata kalau sudah lengkap nanti di akunnya. Itu kan ada penuh verifikasi. Iya. Sama kami buat petugas. Oh iya. Makasih ya infonya. teman-teman kita sekarang berada di ruang koleksi buku. Ini di perpustakaan Jakarta ini memiliki koleksi yang cukup lengkap. Berbagai kelompok kelas subjek ada di sini teman-teman. Untuk perpustakaan Jakarta ini memiliki desain modern dengan tiga lantai tuh jadi tangganya juga dimanfaatkan bisa untuk ruang baca bisa digunakan juga untuk ini ya untuk bekerja. Coba lihat untuk koleksi-koleksinya di sini ada Yomo Kedokteran contohnya seperti ini teman-teman ya judul ada beberapa buku ada beberapa eksemplar jadi cukup lengkap ya jadi untuk anggota perpustakaan bisa meminjam buku di perpustakaan Jakarta ini ya untuk layanannya terbuka ini teman-teman sekali ya kalau perpustakaan Jakarta ini memiliki desain yang modern desain yang ringkas minimalis terus juga fungsional banget ya koleksi anak juga ada ya untuk perpustakaan Jakarta ini ramah untuk anak ya karena memiliki koleksi buku anak cocok juga untuk keluarga yang membawa anak-anak ini bisa dijadikan tempat untuk mengedukasi supaya anak-anak memiliki minat baca dan juga bisa untuk berekreasi ya disini buat teman-teman yang suka baca di meja atau yang sambil lesehan juga bisa ya nah ini teman-teman ya ini untuk ruang ruang baca koleksi anak bisa sambil lesehan bisa sambil tidur-tiduran koleksinya juga cukup lengkap ya ini ada ensiklopedia anak ini kita juga bisa lihat ada katalog ya nah ada katalog online juga jadi buat teman-teman semua yang lagi nyari buku bisa mudah mencari nomor klasifikasi atau nomor panggil di rak buku melalui katalog bukunya kita cari buku Harry Potter nih nah kita cari ya nah kita cari buku Harry Potter nanti disini akan muncul bukunya nah tuh ini misalnya ada bilik bermain buat anak-anak disiapkan ini ya disiapkan perlengkapan untuk bermain dan belajar disini ini ada fasilitas toilet ini untuk toilet krianya toiletnya cukup bersih ada bilik cerita nih jadi buat anak-anak yang mau dengerin dongeng dengerin cerita nanti akan ada pemandunya akan ada ininya akan ada pustakawan nanti yang bercerita nanti bisa bisa dengerin cerita atau dongeng disini ini ada ruangan-ruangan untuk anak ya jadi buat anak-anak yang berkunjung ke prustakaan Jakarta berbagai macam fasilitas rungkap juga ya disini ya oke oh disini ada locker juga ya untuk bagian informasi dan penitipan locker ada di dua titik ya ada dari bagian ujung sebelah sini dan yang tadi ya ini ada rak-rak yang masih kosong nih nanti mungkin akan diisi lagi dengan koleksi berikutnya nah ada koleksi sastra Indonesia juga disini teman-teman yang nyari literasi tentang sastra Indonesia ini lengkap karena di perustakaan Jakarta punya sudut khusus nih punya corner khusus untuk koleksi sastra Indonesia buat masyarakat ini sangat berguna banget bisa untuk menumbuhkan minat baca meningkatkan literasi ini ada koleksi 800 untuk sastra koleksinya sampai sini ya untuk yang koleksi sastra Indonesia cukup banyak untuk eksemplarnya juga cukup banyak ya jadi jangan khawatir ini bisa kebagian nih kalau mau pinjak buku yang punya waktu untuk berkunjung ke perustakaan Jakarta ayo segera mampir ke sini jangan tunda-tunda lagi karena ini koleksi bukunya cukup lengkap yang suka baca buku mampir ke sini tempatnya nyaman disini ada working space-nya ini bisa dipakai oleh pengunjung untuk baca untuk bekerja atau belajar ini ada koleksi juga ada corner koleksi khusus kejakartaan teman-teman yang lagi nyari literatur tentang kejakartaan atau Jakarta ada juga nih corner khusus disini juga ada ruang diskusi atau ruang baca teman-teman yang bisa berkelompok yang bisa berkelompok nyaman sekali ya buat teman-teman yang suka suasana lebih tenang yang suka lebih sepi pada saat baca buku atau bekerja ini ada ruang khusus tertutup nih nah ini ruangnya tertutup teman-teman ternyata ada juga ruang baca sambil lesehan sambil tidur-tiduran jadi yang suka rebahan sambil menikmati baca buku teman-teman bisa coba nih di Pustakaan Jakarta ada fasilitas untuk ruang baca sambil tiduran di binbek ya ini teman-teman kita lihat Pustakaan Jakarta nih dari arah sini nih keren sekali ya woy mantap kekinian banget ya teman-teman disini ada wifi gratis juga ya jadi yang mau bawa laptop bisa bekerja atau belajar disini jangan khawatir bisa akses internet gratis perpustakaan Jakarta ini jadi tempat yang bagus juga ya buat spot foto karena memiliki desain arsitektur ini cukup modern ya saya lihat untuk tampilan dari perpustakaan Jakarta ini modern ini untuk koleksi umumnya koleksinya sangat lengkap ya menurut saya ya ini untuk pengelola perpustakaannya juga cukup rajin ya untuk merapihkan nih koleksi bukunya banyak sekali ya disini juga ramah untuk disabilitas ya salah satunya adalah fasilitas toilet nah ini untuk ruang inklusi penyandang disabilitas juga disediakan ruang khusus koleksinya ada braille ada komputer khusus penyandang disabilitas ini teman-teman ya ini ada buku-buku braille ini komputer yang digunakan juga bisa digunakan juga untuk penyandang disabilitas ini ada bilik untuk dialog untuk pengguna yang mau memanfaatkan buat rapat ada ruang khusus ruang dialog bilik dialog banyak sekali ya fasilitas yang ada di perpustakaan Jakarta ini ya ini ada bilik laktasi juga ini ada ruang untuk siaran ya buat teman-teman semua yang suka siaran langsung atau podcast ini ada fasilitas untuk ruang siaran bisa dimanfaatkan ya di perpustakaan Jakarta ini lumayan gratis loh ini untuk ruang diskusi juga ini ruang diskusi terbuka dengan pemandangan gedung ini nih planetarium ya untuk perpustakaan Jakarta ini juga dilengkapi dengan security gate jadi aman buat pengunjung akan terdeteksi ya bila melakukan pengambilan buku tanpa melalui transaksi sirkulasi kita coba naik ke lantai berikutnya ini security gate ini banyak ya sudah menggunakan RFID ini untuk ruang belajarnya sebagai pusat deposit jadi buat penerbit-penerbit buku wajib menyerahkan buku-bukunya ke perpustakaan umum atau ke perpustakaan nasional ini salah satu ruang untuk menyimpan buku-buku yang diserahkan dari penerbit disini ini salah satu tempat untuk menampung buku limpahan dari serah simpan karya cetak karya rekam ada disini oke ini teman-teman tuang ini masih ada satu lantai lagi ini saya kurang tahu nanti ini buat apa ini ada ruang juga untuk santai untuk berdiskusi jadi informasi yang saya dapat untuk kunjungan ke perpustakaan Jakarta ini tidak dibatasi tapi wajib untuk reservasi karena katanya pernah ada dalam satu hari ini berkunjung sekitar 2000 orang jadi tidak dibatasi 500 atau 700 tapi kunjungannya bisa mencapai berapa saja asalkan wajib untuk reservasi atau daftar dulu sebelum masuk ke perpustakaan ini ini salah satu perpustakaan yang cukup lengkap yang hadir ada di Jakarta selain koleksi buku cetak di perpustakaan Jakarta ini juga tersedia layanan multimedia teman-teman yang mau memanfaatkan multimedianya juga ada untuk ruang multimedia ini disiapkan komputer ini bisa betah nih seharian disini buat teman-teman semua yang lagi lagi bekerja atau yang lagi menyelesaikan tugas akhir teman-teman yang bawa laptop atau yang mau akses internet lewat handphonenya karena kita juga dikasih akses gratis untuk hotspot wifi-nya ini ada hotspot voucher-nya disini jadi pada saat kita berkunjung kita diberikan ID ini ya diberikan name tag seperti ini dan di belakangnya ini ada hotspot voucher ya tuh ada username-nya sama password jadi kita bisa akses internet gratis ya disini ya di perpustakaan Jakarta ini di perpustakaan Jakarta ini juga lengkap untuk koleksi referensinya sini ada logo R-nya referensi kalau teman-teman lagi nyari referensi dari esiklopedi dari kamus dan sebagainya nih bisa nyari di ruang koleksi referensi ini tuh teman-teman koleksi referensinya cukup lengkap juga untuk ruang baca dan juga ruang ininya ruang belajar disini nih cukup nyaman teman-teman posisinya ada di dekat tangga juga jadi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di sekitar tangga selamat menikmati 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 bagaimana perpustakaan selamat menikmati selamat menikmati